Intro Ya pemirsa salah satu revolusi di dunia teknologi abad ke-21 adalah robot dan seiring kemajuan teknologi, robot semakin bisa melakukan berbagai macam fungsi mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga melakukan operasi pembedahan dan baru-baru ini berlangsung kejuaraan robot di Tiongkok tak hanya adu kecanggihan, uniknya dalam event ini para robot juga bertanding sepak bola dan ini dia liputannya untuk Anda Robot-robot ini dengan lihai mengoper bola, bahkan bisa mencetak gol namun sang keeper dapat menangkis tendangan lawan Sang juara bertahan tim dari Universitas New South Wales Australia pun akhirnya kembali merebut gelar pemenang setelah mengalahkan tim Be Human dari Jerman dengan skor 3-1 Di liga robot ukuran besar, final antar tim dari Amerika dan tim dari Iran juga tak kalah seru tim dari Amerika akhirnya menang, akibat fall yang dilakukan oleh tim Iran Lebih dari 2.000 peserta dari 47 negara mengikuti acara kejuaraan RoboCup yang ke-19 ini Ada berbagai kategori dan bidang yang dipertandingkan namun tahun ini fokus pada robot sepak bola, robot jasa, dan robot penyelamat Kejuaraan pertama berlangsung di Nagoya, Jepang tahun 1997 dan telah menjadi agenda tahunan sejak saat itu